Inilah jenis-jenis hantu yang ada di Yaman Majapahit menurut Kitab Kakak Winsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Kitab Kakak Winsena merupakan salah satu kitab peninggalan leluhur nusantara yang ditulis sekitar tahun 1600-1800 Masehi. Di masa-masa akhir pemerintahan Majapahit. Di dalam kitab ini dijelaskan secara detail jenis-jenis hantu, bentuk, dan macamnya. Di dalam kitab Kakak Winsena dijelaskan, dikisahkan. Di waktu itu ada seorang kesatria yang bernama Sena yang mendatangi Sitro Gondomayit untuk menemui Dewi Burga. Dan di Sitro Gondomayit tersebut, Sena dihadang oleh ribuan hantu yang jenisnya bermacam-macam. Dari kisah ini kita akan tahu hantu apasajakah yang ada di dalam masyarakat Majapahit di masa lalu. Yang pertama, hantu dengen. Hantu ini bentuknya tidak jelas, bisa bergontak-ganti. Namun yang pasti suaranya mirip burung malam. Kadang bisa burung hantu atau bisa juga burung krek. Di dalam bahasa Jawa, manuk krek. Lalu selanjutnya yang kedua, hantu banas pati. Kamangan. Hantu ini bentuknya kepala yang diselimuti api. Api yang berkubar. Seringkali keluar dari pepohonan. Banyak terdapat di hutan-hutan ataupun di pegunungan. Hantu banas pati ini dikenal secara luas di dalam pemerintahan masa Majapahit. Dan di masa sekarang, para pendaki gunung banyak yang menceritakan sering menemui banas pati ini. Lalu selanjutnya, yang ketiga, tengis, tong-tongan, usus, balung, hantu-hantu yang bentuknya seperti bagian tubuh manusia. Bisa berbentuk tulang atau berbentuk usus, tangan, dan bagian-bagian tubuh yang lain. Hantu semacam ini dikenal secara luas di masa yang lalu. Lalu selanjutnya yang keempat, Hanja Sirah atau Gelundung Pecek. Hantu ini bentuknya berupa kepala tanpa badan. Seringkali digambarkan, diceritakan, Dijumpai oleh seseorang yang menemukan buah kelapa ataupun buah yang lain. Namun, ketika sudah dipegang, tiba-tiba berubah menjadi kepala. Di beberapa daerah Jawa, Hanja Sirah atau Gelundung Pecek ini masih eksis sampai sekarang. Masih dikenal di dalam masyarakat perdisahan. Lalu selanjutnya yang kelima, Hantu Wawedon. Ada yang menyebutnya di masa sekarang Medon. Hantu ini berupa kain putih. Mungkin ini adalah salah satu beluhur hantu pocong sama-sama berwarna putih. Wawedon ini di dalam pemerintah Majapahit. sering digambarkan sebagai warna putih yang berterbanan. Lalu selanjutnya yang ke-6. Hantu Rare Bacang dan juga Ban Cangre. Hantu Rare Bacang bentuknya seperti anak kecil. Mungkin ini adalah leluhur tuyul di masa sekarang. Hantu yang bentuknya anak kecil yang kepalanya plontos. Sedangkan untuk Hantu Bacang Bacang ini bentuknya berupa bangkai anak kecil atau bangkai bayi. Selanjutnya yang ke-7. Hantu Gandaru. Dikambarkan sebagai sosok yang mengurai rambutnya. Rambutnya panjang, tubuhnya besar. Bahkan sering digambarkan setinggi pohon kelapa ataupun pohon yang lain. Hantu Gandaru ini masih eksis sampai sekarang. Kemunculannya seringkali didahului oleh bau yang khas. Daun ketila takar. Di beberapa daerah Jawa, Hantu Gandaru ini masih diakui keberadaannya. Lalu selanjutnya yang ke-8. Hantu Laweyang. Hantu Laweyang bentuknya sosok tanpa kepala. Badan yang tidak ada kepalanya. Dan tubuhnya berlubang. Ini mungkin salah satu leluhur Sundelbolong yang ada di masa sekarang. Di beberapa daerah Jawa, Hantu Sundelbolong ini masih eksis sampai sekarang. Sangat ditakuti, terutama oleh anak-anak. Lalu selanjutnya yang ke-9. Selanjutnya, Hantu Jek-Jekle. Dikambarkan sebagai seorang wanita yang mengureh rambutnya. Memakai baju yang berwarna putih. Mungkin inilah salah satu leluhur Mbak Kunti yang kita kenal sekarang. Lalu selanjutnya yang ke-10. Hantu Mimbo-Mimbo. Hantu ini digambarkan hantu yang bisa menyerupai bentuk dan wajah seseorang yang kita kenal. Misalkan, hantu yang bisa menyerupai suami seseorang yang mendatangi istrinya. Atau mungkin bisa juga hantu yang menyerupai kakek nenek yang mendatangi cucunya. Padahal sebenarnya itu bukan kakek atau nenek yang asli. Hantu yang menjadi kakek atau neneknya. Masih ada banyak hantu yang diceritakan di kakawin Sina ini. Ada hantu yang menyerupai hewan seperti harimau, monyet, kicang, tumba, dan yang lain sebagainya. Ada juga hantu yang menyerupai selendang, rincing, pikulan, dan yang lain-lain. Barang-barang yang ada di masa itu. Dari berbagai macam hantu yang ada di kitab kakek alin Sina. Yang ditambahkan, hantu yang dikenal di masa zaman Majapahit. Ternyata, banyak sekali perbedaannya dengan hantu yang ada di masa ini. Belum ada susternisot atau nenek kayu, bahkan pocok. Karena di masa lalu, di zaman Majapahit, orang yang meninggal belum dibungkus dengan pocok. Karena di masa itu, agama yang mayoritas adalah Hindu dan Buddha. Jadi, dari kakawin ini, kita dapat melihat. Keberadaan hantu ternyata tidak hanya dikenal di masa sekarang. Dikenal dari masa ke masa, semenjak zaman nenek moyang kita. Kisah-kisah hantu ini, sangat kerap dengan kebudayaan Nusantara. Semoga informasi ini, termatah tentu panci dengan semua, untuk lebih mengetahui, apa saja yang ada di Nusantara, di masa ini, dan di masa yang lalu. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.